Hai gamers balik lagi bersamaku di channel haranto gaming di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya build zilong tersakit episode yang ke-16 kira-kira apa aja item-item yang digunakan pada episode kali ini langsung saja kalian tonton videonya disini Oke kita lanjut ke item yang pertama yaitu kita pakai sepatu warrior boots sepatu ini bisa ningkatin movement speed dan physical defense ke hero zilong kalian jadi ketika kalian pakai sepatu warrior boots ini bisa nambahin 40 movement speed dan 22 physical defense jadi pergerakan hero zilong kalian bisa lebih cepat dan bisa menangkal physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh kalian nah ini kebetulan hero lawan saya di exp lane yaitu aldos jadi cocok banget buat meng counter sedikit serangan dari aldos karena aldos ini ini physical attack ya physical damage oke nice mantap sekali ya ya kenal nih kabur-kabur-kabur oke Hai Oke kita pirminan dikit-dikit nggak sampai kena keprekannya si aldos taruh waspada nice mantap sekali kita bersih bersih-bersih minyan lagi clear minyan oke Hai itu ada Minyan lagi kerombolan Minyan Oh kukiran aldos ada tadi ternyata dia udah balik ke base Aduh dia nyasar gua lagi slow aja santai Oh iya kena sini loh ya congel mau kemana Oh filternya udah kepake aman klikernya udah dipakai jadi dia nggak bisa kabur lagi nanti sip lah kalau gitu oke kita clear minyan lagi levelnya selesai udah berapa ini ini kita aku mau level 6 dia masih level 5 tengah-tengah Oke aku level 6 mudahan dan dia masih level 5 is is darahnya ice ice adu Aduh kenapa gua balik ah iya kan bener gua kabur aja tadi ya ampun sorry guys sorry guys kurang fokus tadi ya oke kita lanjut ke item yang kedua yaitu item wind talker nah kena akhirnya loh item wind talker ini bisa nambahin attack speed movement speed dan critical change ke hero zilong kalian jadi kalian ketika pakai item item wind talker ini bisa nambahin 40% attack speed sehingga attack speed atau kecepatan pergerakan menyerangnya zilong akan semakin tinggi movement speed nya bisa nambah 20 movement speed sehingga pergerakan dan hero zilong kalian makin cepet dan disini bisa nambahin 10% critical change jadi ketika kalian pakai item wind talker ini bisa nambahin efek critical jadi ketika kalian menyerang musuh menyerang minion menyerang monster kalian bisa dapetin efek critical nya gitulah nah ini dia kita bersih minan Aduh lain atas gue ya ampun kosong ah adanya berhasil ngancurin turret yang atas ya ampun sorry guys sorry 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 ya kita kena ini telepon ini Mi kayaknya mau harus di Nuevovo k Kenapa ini aku kasih ok yuk mas menyerang miskin harus di kekeken ini nah itu tuftar bukan sahaja bikin tentang warna Suwan Tai banget legs kayak gini mungkin kalau nggak mau kain kita kembali ke lane kita yang awal buat bantu si Hayabusa ya nice nice aduh nah kena flicker ya Oke nice kita yang dapet aduh aduh Oke kita clear minion aja dulu sama bersihin monster monster enggak ya Oh enggak sih tuh adesun ini sendirian nih Iya Oke kita berhasil jongkel Sun Oke nah berhasil dapetin ini kita bersih monster biar hero musuh farmingnya lambat jadi kita habisin monster-monsternya kalau bisa barunya juga sekalian tapi kita bisa menyingkirkan monster-monster di Terra musuh biar jungler atau hypernya farmingnya lambat gitu walaupun kita enggak menghancurkan atau mengalahkan jungler apa ya babnya jungler musuh tapi setidaknya kita bisa menghancurkan monster yang kecil-kecil itu punyanya musuh karena kan monster monster kecil itu juga pengaruh loh ke jungler tahu ke hyper bisa nambahin level dan nambahin gold gitu jadi dihilangin satu aja pengaruhnya besar banget Iya kita dapet mianya mantap guys Oke kita lanjut ke item yang ketiga yaitu item Scarlet Phantom item ini bisa nambahin physical attack attack speed dan critical change ke hero zilong kalian ternyata item Scarlet Phantom ini juga bisa nambahin critical change lagi sehingga efek kritikalnya akan semakin besar lagi nah item ini juga bisa nambahin 30 physical attack jadi physical ya efek serangannya akan semakin terasa atau physical damage yang dikeluarkan sama hero zilong akan semakin sakit lagi nah disini juga bisa nambahin 20% attack speed jadi pergerakan menyerang hero zilong ke hero musuh ke buff ke minion ke monster akan semakin besar lagi dan disini juga bisa nambahin 25% critical change yang seperti aku katakan di awal tadi ya oke nah seperti ini wuuh cepet banget jadinya menyerangnya oke yuh kejar Mia nya kejar 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 aduh dia keturet lagi nggak papa nggak masalah kita bersih minion aja lah clear minion dululah nice eh kita bisa kita hancurin kelompoknya aja biar dapetin gold nice Oke kita hancurin turutnya barusan oke kita dapet turut dibawah nice aduh ada Nana hero yang paling nyebelin hero yang paling bikin gua sebel sebel dan sebel kena boneka kita langsung setun ya ampun nice mantap sekali kita mau kemana ini ke atas aja ya ke atas itu yuk kita ke atas buat ngepung dua hero ini Aldo sama Mia ngepush bagian atas jangan sampai jebol inhibitor turet kita yang di bagian atas karena dua turet di atas udah jebol nah gara-gara gua nggak bisa jagain turet ya Allah jadilah dua turet di atas jebol oke nggak papa ya nggak masalah yang penting inhibitor turet di base yang utama jangan sampai hancur oke kita ngelort tau kita ngalahin musuh dulu itu ada season kita pancing dia biar nggak memasuki area Lord oke aduh disasar sama Aldous Iya duar eh jangan sampai mati iya nice nice sama Aldous nya yang keok oke terima kasih guys oke kita lanjut ke item yang keempat yaitu item demon hunter sword atau biasa disingkat dengan item DHS nah item ini bisa nambahin physical attack dan attack speed ke sehingga physical damage yang dikeluarkan sama hero Zilong akan semakin sakit lagi dan kecepatan pergerakan hero Zilong juga bertambah 25% attack speed wah jadi ketika kalian pakai item DHS ini physical damage dan attack speed akan semakin bertambah dan damage yang dikeluarkan yang dihasilkan sama Zilong akan semakin terasa sakit banget ya ampun nah item DHS ini juga bisa kalian gunakan untuk melawan atau menghajar hero-hero yang rumor atau hero-hero ber-tank ya jadi kalau ada hero yang pakai item tank nah kalian cocok banget menggunakan item DHS ini untuk menembus item defense yang dipakai sama hero lawan kalian terutama hero yang berroll rumor atau tank jadi ini disini cocok banget buat menghajar menghajar Hero Tigreal yang notabene nya adalah tank atau romer dia pasti pakai item tank nah cocok banget pakai item DHS counternya 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 hero tank yaitu item DHS ini kok bolak-balik tadi ya nggak masalah juga kalau akun jelasinnya itu pasti bolak-balik gitu diulang-ulang aduh tuh itu Mia tadi eh nggak ketahuan aku nyariin Mia ternyata udah kembali ke besas taga naga ya iya iya nah kita kawalor dulu itu ada Mia sama si Tigri Iya di kepung gua ada Nana lagi kabur tiga hero versus satu hero ya kayak gua ya ampun tak kabur yang sampai tika lain sama mereka guys mereka mainnya keroyokan guys Oke kita ambil monster terus kita bantu clear minion dan akhirnya kita berhasil menghasilkan turret yang di bawah Oke kita ambil bahasa hero musuh yang seperti aku katakan tadi biar jungler hero musuh apal naik levelnya lambat atau buff ini kan kekuatannya hero jungler gitu jadi kita kalau menghancurkan atau mengalahkan buff musuh kekuatan jungler musuh akan semakin turun itulah intinya seperti itu powernya semakin berkurang oke kita lanjut ke item yang kelima yaitu item Blade of Despair atau biasa juga disingkat dengan item BOD nah item ini bisa nambahin physical attack dan movement speed hero zilong kalian semakin bertambah nah item BOD ini bisa nambahin physical attack paling tinggi yaitu dengan jumlah 160 physical attack dan bisa nambahin juga 5% movement speed jadi item BOD ini bisa nambahin physical attack paling tinggi dibandingkan dengan item-item physical yang lainnya itu physical attack ya terutama gitu guys Oke kita like defense itu ah jangan-jangan-jangan terburu-buru malah kita yang tumbang nanti kita clear minion aja Oke kita sembunyi dulu oke disini ah eh doronya terlalu maju guys ah dia tumbang ah tidak betul tumbang seodora dengan terlalu maju kalau late game ini kita udah masuk ke late game guys udah di menit ke-22 astaga late game banget nih malahan nah item ini juga cocok banget kalian gunakan untuk hero zilong di saat late game karena item BOD ini bisa nambahin physical attack paling tinggi jadi damage yang dikeluarkan sama hero zilong akan semakin sakit lagi jadi hero-hero lawan kalian maka akan terasa sakit karena kamu hero zilong kalian pakai item blade of the spire kita kembali ke base biar nambahin movement speednya oke kita harus tetap di base bahaya nih kalau kita meninggalkan base bisa di kalahin sama hero musuh nih guys nice kita dapet mianya mantap sekali untungnya mianya tumbang guys tadi wuuh itu ada lord ya ah city grillnya gua congkel aja nice eh tidak ada yang menjaga lordnya tuh ada si sun yang lagi push di bawah oke kita dapet sunnya lanjut kita ke item yang terakhir yaitu item immortality nah item ini dikenal dengan item resurex yaitu item yang bisa membangkitkan lagi setelah kita ditumbangkan oleh musuh dan item immortality ini cocok banget kalian gunakan ketika late game itu kuncinya item immortality pasti dipakai oleh player-player ketika memasuki late game karena item ini juga bisa nambahin 800 darah dan 20 physical defense ya walaupun physical defense nya rendah atau bahkan lebih bawah dari item-item defense yang lain tapi kalian cocok banget item ini juga cocok digunakan ketika late game ketika waktu sudah menunjukkan 15 menit ke atas itu waduh item ini wajib banget kalian pakai untuk melindungi diri hero kalian dari sergapan musuh ketika hero kalian diserang oleh musuh ada immortality immortality nya pecah bisa bangkit lagi nah kalian bisa kabur itu jadi itulah kegunaan dari item immortality item wajib ketika kalian late game oke kita lagi nunggu momen ini ini kita Lord aja guys mumpung si hyper musuh si sun tumbang dan hero musuh yang tumbang itu hero nya ada dua aldos sama si sun nah ini si tigri ganggu banget nih ih kena lu aduh inilah immortality gunanya itu nah jadi bisa memperpanjang yang usia hidup ini lihat Mia nya juga aku pakai immortal Mia nya juga gak pakai ternyata nice akhirnya kita berhasil menumbangkan Lord nya oke guys sekian dulu gameplay dan build zilong tersakit episode yang ke-16 kali ini bisa banget kalian pakai ketika kalian menggunakan hero zilong dan item-item ini juga cocok banget kalian gunakan ketika hero kalian atau match kalian memasuki late game oke sebelumnya jangan lupa like share komen serta subscribe channel harianto gaming agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang lainnya oke sampai jumpa di video berikutnya ya belajar ya 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 Terima kasih.